selamat menikmati pertunjukan ataupun hiburan yang akan kami beragam untuk Anda pada kesempatan kali ini yakni cara mencari nomor togel dengan bantuan kodam benda pusaka guys seperti apa permainannya sebelum lanjut ke video kami ingatkan kepada Anda semua jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share di channel rangsas ya guys agar Anda semua tidak ketinggalan tentang video terbaru dan video menarik lainnya tetap di channel kebanggaan kita bersama ini oke baiklah langsung saja bahan yang kita persiapkan kali ini adalah sebuah kertas ya kertas bisa kertas kosong kertas bebas intinya kosong tidak ada isinya sama sekali ya masih keadaan kosong ini saya menggunakan kertas nota masih bersih dan kosong kalau di depan kan ada garis-garisnya ya lebih baik kita gunakan bagian yang belakang saja yang kosong belum ada isinya ya masih kosong 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 semuanya masih berbicara kosong retahnya ya masih bersih kosong dan media yang kedua kita gunakan sebuah kopi dan yang terakhir adalah benda berkotam ataupun benda busaka ataupun benda bertuah yang kalian miliki jadi kita mempunyai anggap saja ini adalah sebuah benda mustika ataupun benda berkotam saya memiliki sebuah ini guys mustika batu sakti tapi ingat sekali lagi ini hanyalah untuk ibaran belaka dan ini hanyalah untuk edukasi ataupun untuk pengetahuan biasanya trik-trik ini sering disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan tersendiri untuk meramal tokel dan lain sebagainya ya guys oke langsung saja kita lanjut ke permainan pertama-tama ya kita sudah siapkan tadi sebuah benda busakannya tadi kita akan meminta bantuan khotam ataupun jen penunggu bulah busaka ini untuk mencari nomor ataupun memberikan nomor ya kita siapkan disini kita akan buka kertasnya ya kita akan buka cari satu yang kosong dimana saja bebas bisa disini bisa ya coba saya pertama ini disini saja kita siapkan disini kertas masih kelihatan kosong dan bersih jadi caranya adalah sederhana kita taruh benda busaka kita di atas kertas tersebut terus kita sedikit memberi ataupun membacakan jambi-jambi atau mantra ya bim salabim hai kodam penunggu benda busaka berikanlah nomor ekor ataupun buntut untuk saya woooooooh setelah itu kita tarik ya kemudian kita taburkan kopi terus kita taburi kopi diatasnya semacam ini guys kira-kira tiga taburan saja kopinya tiga kemudian kita lagi kita gosok-gosokkan tangan kita tunjukkan kekuatanmu setelah itu kita angkat batunya dan kita gosokkan kopinya semacam ini guys lihat muncul sebuah angka ya disini ada sebuah angka ekor untuk togelnya tapi ingat sekali lagi ini hanya sebuah permainan ataupun trik belaka ya ini ada angka tiga dan angka tujuh kemudian kita akan meminta lagi guys meminta lagi untuk kepala untuk nomor kepala ya untuk angka depan ini kan ada dua buntut ataupun ekor kemudian kita akan minta lagi di ini kertas juga masih kosong di sebelahnya juga masih kosong kita akan minta angka ekor ataupun kepala kita lagi lakukan lagi lakukan lagi seperti tadi taruh bunda pusakanya di atas kertas kemudian kita wahai penunggu khotam penunggu bunda pusaka berikan aku nomor kepala sama seperti tadi kita berikan kopi di atasnya tiga kali macam itu terus kita berikan lagi kita berikan perintah lagi tunjukkan kekuatanmu tunjukkan sudah kita angkat kita kira terasa ada sebuah gerakan kita angkat kemudian kita bosok-gosokkan lagi nah kita jadi sudah diberikan angka lagi ya angka delapan dan satu angka delapan dan angka satu kelihatan jelas tadi ekornya itu sudah kita sudah dapatkan angka berapanya tadi tiga dan tujuh untuk angka depannya delapan dan satu tapi sekali lagi namanya juga manusia kita selalu adanya kurang dan kurang walaupun sudah diberikan angka ekor dan angka kepala kita akan coba sekali lagi minta angka yang full satu satu apa itu satu deret full kita siapkan lagi kertasnya kertas yang masih kosong lagi kita cari ada enggak yang masih kosong ini juga kertas juga masih kosong lagi ya guys masih kosong lagi sama kita lakukan sama lagi kita taruh bunda pusaka di atasnya terus kita sambil kemat-kamit wahai jin penunggu bunda pusaka berikan aku nomor empat digit dan kita taburkan kopi tiga tiga jimpit ya kemudian tunjukkan kekuatanmu setelah itu kita angkat dan sama kita lakukan sambil menggosok-gosok begini nah ini keluar lagi sebuah angka lagi guys keluar lagi sebuah angka tiga empat delapan dua dan tiga ya tapi ingat ini sekali lagi hanya untuk hiburan ataupun pertunjukan semata jangan pernah melakukan ataupun membeli nomor ini ya guys jangan sekali-kali membeli nomor togel karena togel dimana-mana itu tetap membawa kesengsaraan tidak ada ceritanya orang yang bahagia selamanya karena mendapatkan nomor togel sebacam itu ya ini adalah tetap tidak disarankan sekali lagi ini hanya untuk pengetahuan elektrik semacam ini sering disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk menipu ataupun lebih menjerumuskan orang-orang yang sudah percaya dengan nomor apa togel dan dia minta bantuan kepada dukun-dukun palsu ataupun paranormal palsu untuk minta ataupun memberikan nomor angka untuk dia beli semacam itu ya sekali lagi ini hanyalah trik sulap ataupun trik semata sebenarnya triknya sangat sederhana akan saya bongkar untuk anda triknya sebenarnya saya sebelumnya sudah menggambarkan angka ataupun menuliskan angka di kertas tersebut dengan menggunakan sebuah lirin guys ya kita kasih contoh ini benar-benar kertas yang masih kosong ya kita akan tuliskan sebuah tulisan disini kita akan memberikan tulisan nah semacam ini ya ini secara sekilas kasat mata ini tidak terdapat ataupun tidak nampak bahwa ini sudah bekas dikasih tulisan guys tapi sebenarnya efek dari kopi tadi tidak usah perlu dikasih benda pusaka ataupun benda apapun kita tinggal taburi kopi semacam ini saja dan kemudian kita gosok-gosok menggunakan tangan kita maka tulisan yang kita tulis dengan menggunakan lilin tersebut akan muncul guys kita lihat kelihatan jelas nah disini tadi saya menulis kata-kata rang set oke ya jelas kan lebih simpel hanya dengan menggunakan lilin tidak perlu bahan-bahan yang susah menggunakan getah atau apa kita gunakan lilin bisa juga ini kita ditulis di apa tangan kita ataupun benda-benda lain benda pusaka ataupun di tembok ataupun di apa itu bisa juga misalkan kita angka tulis angka 2 disini kita tulis angka 2 disini kemudian kita hilangkan pulak-pulak tidak kelihatan kemudian kita taburkan abu rokok atau juga menggunakan kopi semacam itu maka nanti akan muncul sebuah angka tuh lihat angka 2 nya muncul semacam itu ya jadi sekali lagi jangan mudah tertipu ataupun terperdaya dengan trik-trik yang sesat semacam ini ini sekali lagi hanya untuk edukasi dan hiburan semata dan untuk pertunjukan oke saya kira cukup sekian dan cukup jelas trik yang dapat kami bagikan untuk anda pada kesempatan kali ini ada kurang dan lebihnya saya minta maaf bila hitafiq waliteya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dari kami rangses salam sukses salam sukses salam sukses